hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau masak daging teman-teman kebetulan masih ada daging ya di kulkas dan ini aku pakai metode yang sekarang mungkin banyak teman-teman juga tahu metode 755 yaitu metode dengan memasak 17 menit teman-teman tanpa menggunakan presto nah ini dia nah ini sudah ada air aku masukin di panci ya teman-teman terus kita Nyalakan kompornya dan kita masukin tulang dan daging-daging mau kita masak teman-teman hai hai nah disini sudah kita masukin semua terus pacinya kita tutup ya nanti tunggu setelah 7 menit baru kita matikan apinya nah ini dia teman-teman sudah 7 menit kita mau buka terus kita ambil air-air yang bagian atasnya ini tuh menurut aku ini adalah darah yang menggumpal dan kalau kita tidak ambil ini bisa mengakibatkan bau amis pada masakan kita teman-teman pada dagingnya ya kita matikan dulu sekarang kita tambahin garam lanjut kita tutup dalam keadaan apinya mati ya teman-teman ini kita tutup 5 menit terus nanti lanjut kita nyalahin setelah 5 menit ya teman-teman nah sekarang sudah 5 menit ya kita mau nyalakan lagi apinya kita tunggu selama 5 menit baru kita matikan apinya lagi ya tutupnya udah boleh dibuka ya teman-teman ya teman-teman sudah 5 menit kita matikan lagi apinya dan ingat ya teman-teman tutupnya tak boleh dibuka sampai nanti selesai teman-teman setelah 5 menit kembali kita nyalakan api kompurnya tinggal kita tunggu 5 menit ya teman-teman baru kita matikan nah ini sekarang teman-teman sudah 5 menit ya ini kita matikan dan ini api terakhir tapi kita belum bisa buka tutupnya teman-teman kita tunggu 5-7 menit baru kita buka tutupnya ya jadi kenapa dikatakan metode 755 jadi kita masaknya tuh kalau dihitung cuma 17 menit ya teman-teman tanpa presto Hai di tujuh menit pertama kita nyalain kompurnya terus kita matikan lagi selama 5 menit dan kita nyalakan lagi selama 5 menit matikan lagi 5 menit terus yang terakhir ini kita nyalakan 5 menit dan ini sudah mati aja berarti ini sudah selesai tinggal kita tunggu 5-7 menit baru kita buka dan kita lihat hasilnya teman-teman dan ini dia tadi teman-teman hasilnya sekarang kita mau coba ya ini hasilnya berhasil teman-teman ini benar-benar lembut enggak keras jadi teman-teman yang belum tahu bisa mencoba pakai metode tadi ya kalau mau masak lagi ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati